Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Teman teman semoga semuanya sehat Kali ini saya akan membagikan tutorial Menambahkan font pada Ubuntu 20.4 Langsung saja Yang pertama kita lakukan Pertama yaitu Mencari Font tersebut Saya cari dengan font monsterat Keluar pencarian di google Nah disini font.google.com Ya monsterat Disini kita bisa lihat Tulisannya seperti ini Model tulisannya seperti ini Cara mendownloadnya Yaitu bisa didownload disini Download family berarti semuanya Kita download atau kita download Satu satu misalnya kita pilih Aja yang ini Yang mana lagi Atau yang ini Jadi gak semuanya kita download Yang perlu perlunya aja atau ini Yang paling besar lah italic Jadi tiga Ini jadi ada Tin 100 Redual 400 Black 900 Kita yang semi boldnya juga deh Nah jadi ada tiga Ini keluar Lalu kita download Ya download All Setelah download Maka akan Terdownload disini Setelah itu kita buka aja Foldernya Nah monsterat Nah monsterat Habis itu kita ekstrak Ekstrak here Nah ada disini Monsterat Nah disini banyak ya Yang sudah Kita Download disini Maka Caranya Ketika sudah didownload Maka Kita buka ke Font manager Disini cari Font manager Nah disini kita tambahkan saja Caranya Klik Icon plus Disini Di atas Terus Tadi kita Didownload Nyimpennya Di monsterat Nah Nanti disini Mana yang akan Kita masukkan Jangan semua ya Ini semi bold Mungkin Atau medium Italic Sama bold Empat aja Karena ini Mempengaruhi juga Nanti Pada kinerja Komputer kita Nah Sudah Kalau sudah ditambah Nanti Akan Bertambah Ini monsterat Sudah Monsterat tadi Tin Light italic Medium Semi bold Sama bold Nah Itu Cara Menambah Font Bagaimana cara mengetahuinya Kita buka aja Disini Kita buka LibreOffice Disini kita ketikan Ya Contoh Ini LibreLiant Kita 80 aja ya Kalau copy Ini Kita Face Yang ini Kita Lihat Disini Tadi Monsterat Nah Disini ada Nah Ini Monsterat Yang bold Disini Kita Monsterat M Monsterat Light Medium Semi bold Nah Seperti ini Jadi Sangat mudah Sekali Untuk Menambahkan font Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aboriginal Sin S Terima kasih.